Ya, selamat datang kembali di channel Youtube kita, Crunchy Media Youtube Channel Bareng gue, Bagas Begani, tapi kali ini gue gak sendiri, gue ditemenin sama seorang musisi, perkenalan dulu dong Halo, kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Ariel, saya disini musisi aja Nah, jadi di channel kita ini ada channel baru yang namanya Haram, Harian Anak Musik Alhamdulillah ya, jadi Haram ini bakal bahas soal-soal yang lagi trending atau lagi hal yang menarik lah, seputar musik Jadi yang bakal kita bahas apa nih? Buat hari ini nih? Iya, buat hari ini, buat besok Berat banget nih Oke, ada salah satu topik nih sebenarnya, salah satu topik yang mungkin banyak orang yang belum tau bahkan, tentang Club 27 Klub 27 Klub 27 Pernah denger? Pernah denger, itu klub balap bukan? Bukan Oh bukan Apa? Apa lagi? Klub bola, klub musik Salah, salah Salah, terus klub apa? Jadi Klub 27 ini sebenarnya adalah suatu klub yang mungkin tidak diinginkan untuk masuk malahan Biasanya orang-orang pada pengen masuk klub itu kan, ini gak malahan, klubnya pengennya gak masuk malahan Kenapa? Apa klub punya syarat yang ngeri apa gimana? Jadi Klub 27 ini adalah klub yang di inisiasi dengan orang-orang yang mengatakan bahwa para musisi-musisi yang meninggal pada umur 27 Wajar kalau gak ada yang mau masuk Jadi anggotanya udah meninggal semua Syarat jadi member harus mati dulu Ya, umurnya berapa? 27 Tapi saya bukan musisi kok, aman Oh iya, saya yang musisi Oh iya, umurnya berapa? 27 Hahaha Oke 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 Jadi, Mas Aryo Buat yang belum tahu kan pasti penasaran nih, Klub 27 itu apa sih? Klub 27 itu yang tadi yang gak jelasin Jadi intinya itu adalah sekumpulan orang-orang musisi yang pada saat itu lagi naik-naiknya karilnya tapi meninggal di usia muda yaitu di umur 27 Lagi naik-naiknya tapi malah meninggal Tapi punya kecenderungan dia meninggalnya di umur 27 Wow, unik ya Itu sebenarnya sebelum itu ya Terus ada gak siapa tokoh yang terkenal yang masuk ke Klub 27 itu? Banyak Banyak ternyata Banyak banget sebenarnya Kenapa 27 nanti kita bahas ya Oke Tapi kalau misalnya diruntut-runtut dari awal ceritanya Kita diambil dulu dari Kitar tahun 60-an Disitu ada Brian Jones Brian Jones Brian Jones itu salah satu pemainnya Rolling Stone Ya benar-benar Nah pemain Rolling Stone ini dia meninggal tahun 67 eh 69 sorry Oh 69 3 Juli 69 69 69 Sebuah angka yang bagus ya Ya Jadi Brian Jones ini sebagai Apa ya Sebagai yang meninggal pertama di umur 27 lah Berarti kayak inisiator klub lah ya Ya inisiator klub bener Aku tadi nyari kata-kata itu susah banget Ada Brian Jones Terus kita lanjut lagi di sekitar 1 tahun berikutnya Sekitar 1 tahun berikutnya Oh 70 Ada Janis Joplin Pernah denger? Belum Janis Joplin itu salah satu yang lumayan show off banget ketika konser Woodstock pada tahun 69 dulu Dia bandnya ada Big Brother and The Holding Company Bandnya apa? Big Brother and The Holding Company Big Brother and The Holding Company Ya itu bandnya Oh itu bandnya Tapi abis itu dia punya solo karir Kayak gitu Dia cewek Dan dia dinobatkan sebagai Twin of Rock and Roll Twin of Rock and Roll Berarti dia selama karirnya tuh dia emang bawain lagu rock and roll semuanya Rock and Roll gak cuma secara genre tapi secara kehidupannya dia juga Oh Gitu Abis itu setelah itu Oh dia meninggal 4 Oktober tahun 70 Dia meninggalnya kenapa? Karena overdosis 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 Dosis Narkoba? Narkoba? Bukan es degan ya? Aduh es degan saya Bukan depan studio Terus Abis itu kita lanjut lagi Abis itu ada masa-masa setelah itu ada 1 tahun setelahnya 1 tahun James Morrison Oh tau kalo pernah denger nih kalo James Morrison Siapa? Musisi kan? Hahaha Oke James Morrison ini juga salah satu personel yang The Doors Oh iya iya Personel yang The Doors Itu juga meninggal pada tanggal 3 Juli tahun 71 Berarti bener-bener selisih 1 tahun ya? Iya pada saat itu selisihnya 1 tahun Meninggalnya juga overdosis Sama-sama overdosis Terus Terus Pada sebelumnya Ada juga Ini mesti hampir semua orang tau Dia pemain blues Kulit hitam Idal Siapa? Siapa itu? Jimmy Hendrick! Ah itu bener Jimmy Hendrick bukan? Aduh hostnya mana sih sebenernya? Jimmy Hendrick Oh iya Dia juga salah satu pengisi acara di Woodstock tahun 1969 Tau tau Nah itu salah satu 69 tuh memang eranya memang banyak musisi-musisi yang lagi ngehype dan umurnya sekitar-sekitarnya umurnya segitu Umur 20-an ya Umur 20-an ya 20-an sampai 30 kayak gitu Itu juga meninggalnya overdosis juga dia Overdosis lagi? Iya Banyak kan overdosis ya? Abis itu ada nama lain lagi nggak? Agak jauh setelah itu ada Entah Hmm ada Oh ini juga banyak orang tau dan tiap anak band mungkin mainin lagunya Siapa? Kurt Cobain Oh tau ini Nirvana nih Ngasee Tau lah Wederlyzer Itu kan lagunya judulnya Teenage spiritnya mana ya? Kalau kayak gini dengerinnya Ya banyak tau lah lagunya itu Iya Itu hampir semua orang tau dengan gaya perawakannya dia Pola hidupnya dia Yang bakal membuat pemikiran anak-anak jaman sekarang itu katakanlah punk Gerang ya? Imo Itu awalnya dari kehidupannya si Kurt Cobain ini Hmm dari si bianya si vokalifnya itu ya? Iya Kurt Cobain ini terus Setelah itu ada selanjutnya adalah Bentar bentar Oke Kurt Cobain meninggalnya kenapa tuh? Sama juga Sama juga Overdosis juga Overdosis lagi ternyata banyak banget yang overdosis ya Ya Abis itu lanjut lagi ada Amy Winehouse Ya Amy Winehouse ini penyanyi soul, jazz Itu juga dia eksentrik Dia lagi bagus-bagusnya di top karirnya juga Pada umur 27 dia juga ketiga Dengan cara yang sama Overdosis lagi? Terus? Ehm mungkin kalau sebenarnya kalau misalnya dilihat Ada banyak banget sebenarnya Bahkan mungkin yang terakhir itu Ada pemain boy band apa ya? Dari SHINee itu Oh ya Personnya sih SHINee ya? Itu yang YONGYUK YONGYUK ya Pak Gak tau namanya siapa YONGYUK kalau gak salah Itu dari SHINee juga Umur 27 tahun juga Juga lagi dalam top karirnya dia tuh Pernah baca kalau gak salah Meninggalnya gara-gara ngisep asep batubara ya? Ya dia salah satu cara Bunuh dirinya dengan membakar itu Batubara terus Kemudian dia diisep di kamarnya ditutup Itu dia meninggal dengan cara Katanya sih Meninggalnya gak kerasa Katanya Tapi itu Nabi Malekatis Royal kan Gak gitu caranya Kita gak tau Rasanya kayak gimana Terus Ada lagi kalau misalnya di dunia Permusikan tuh Ada pemain bass legend Karena saya pemain bass Ada juga namanya Jaco Pastorius Itu kayak dewanya pemain bass lah Itu juga meninggalnya umur 27 juga OD juga Luar biasa Ya Gini nih Ada yang mau ditanyain nih Kan Mas Arno ini sebagai pemusik nih Kalau dari kacamata seorang pemusik Apa sih arti umur 27 itu? Sebenernya tuh apa? Tua 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 bingung Soalnya dari tadi kan yang dibahas Meninggal umur 27 Dia lagi puncak-puncaknya karir tuh Lagi terkenal-terkenalnya Tapi kok sampai punya pikiran buat bunuh diri? Gini ya Sebenernya Kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya Kayak gitu Kita bisa lihat bahwa sebenernya ketenaran ini Bukan Bukan menjadi Oh berarti hidupku Berarti akan bahagia dan macam-macam Malah disitu ada pressure Habis itu akan ada merasa dimana Si musisi itu kayak udah gak bisa Mikir pak Aku bisa lebih lagi gak ya dari ini Jadi pressure tekanan itu malah tambah banyak Tanpa sadar Itu belum naik turunnya Kadang-kadang maksudnya tenar secara Secara karir musik Tapi kan secara pendapatannya belum tentu Kayak gitu Jadi ya kalau misalnya pemikiran-pemikiran ada Bisa berbagai hal gitu Kayak depresi gitu ya Ya salah satunya depresi Kayak gitu Larianya akhirnya ke narkoba Tapi ya menurut salah satu penelitian dari BBC Itu memang secara mayoritas Kasusnya Code 27 ini didominasi oleh alkohol sama penggunaan narkoba Nah kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan dari situ adalah Memang kehidupan para musisi itu kan Katakanlah kalau zaman dulu gelap lah Belum ada musisi Syarki Syarki zaman sekarang itu belum ada Gak bisa bayangin kalau Kurt Cobain bawain lagu religi Gak gitu Gak bisa Gak bisa Gitu Itu belum bisa Pada saat itu memang Dunia permusikan sangat dekat dengan namanya Alkohol dan narkoba Secara realitanya memang seperti itu zaman dulu gitu loh Dengan segala Apa namanya Dengan segala Alasannya Ada yang butuh Relax Ada yang memang butuh Mencari inspirasi Dengan cara itu kan ada macem-macem Berarti itu tujuannya Sebenarnya cuma satu ya Buat pelarian Free pressure itu Terus salah satunya itu Terus sama juga buat Kalau Mas Aryo bilang Sebagai buat Buat relaksasi lah istilahnya Buat nyari inspirasi Apa emang Kalau sekarang gimana tuh Kalau musisi zaman sekarang Kalau dibandingin sama zaman dulu Yang tahun 60-an 70-an Terus sama zaman sekarang Kayaknya kalau ditarik mundur 10 tahun yang lalu Gak banyak musisi yang meninggal di umur 27 deh Kalau menurut Mas Aryo sebagai seorang musisi itu Ada pengaruhnya gak Antara zaman dulu sama zaman sekarang Perbedaannya itu apa? Perbedaannya Karena satu mungkin jelas Kalau ngomong perbedaan Zaman dulu tuh kayak semacam Dark Age-nya musisi lah gitu Maksudnya Dark Age bukan dalam arti musiknya ya Tapi lebih ke Kehidupannya Kehidupannya Bebas Dan macam-macam Mungkin kalau sekarang karena Hukumnya udah Tambah ketat Apa-apa gampang keciduk Kayak gitu Jadi mungkin itu secara gak sadar Lebih berkurang ya Kalau misalnya penggunaan akub Dan macam-macam Terus Kalau tadi kan Mas Aryo menyebutkan bahwa Dari penelitian BBC Umur 27 itu Umurnya rentan Pastinya rentan dalam hal ini tuh Rentan apa? Apakah Gara-gara rentan semakin orang Ada pengaruhnya gak sama Ketenaran seseorang Sama presur yang dia dapet Sebenarnya kalau misalnya Penelitian dari BBC itu Lebih menjelasin tentang Faktor-faktor kematiannya Dari musisi yang meninggal Umur 27 Jadi walaupun ada penelitian lain yang menjelaskan bahwa Memang Ada Kayak Semacam Umur yang ngeriskan gitu ya Terus sekitar umur 20 sampai 30 Tapi ya itu As we know Itu kan gara-gara memang Pada umur-umur segitu kan memang Semacam pencarian jati diri Presser tambah berat Kita ditutup Untuk melakukan sesuatu yang Harus dianggap menghasilkan Dan macam-macam Ya itu mungkin Presser-presser seperti itu yang mengakibatkan Ada banyak tingkat penduduk diri itu Sekitar diukur 20 sampai 30 Berarti emang Emang Pas ya di umur segitu Pressure gede-gedenya Terus mental juga lagi riskan Akhirnya mereka banyak yang memutuskan untuk OD gitu Ah narkoba maksudnya Sebenarnya ada memang Kalau yang dari yang kita sebutin Dari artis atas itu kan memang Ada yang memang niatnya itu bunuh diri Ada yang memang Dia overdosis Meninggalnya karena overdosis Dia pakai gitu loh Misalnya kayak G-Medric Dia memang bunuh diri disitu Disitu dia nelen 9 obat tidur Biar tidur terus gitu Tapi ada juga yang memang dia Karena penggunaan obat Minum alkohol banyak Akhirnya dia meninggalnya karena faktor Jadi gak semuanya latar belakang mereka bunuh diri Berarti gak semuanya bunuh diri Juga ada emang gara-gara emang pola hidupnya Kayak gitu ya Tapi basically adalah karena alkohol dan narkot Oke Nah itu dia guys Apa sih Club 27 itu Terus apa aja sih faktornya yang udah disebutin sama Mas Aryo sebagai seorang kacamata seorang musisi ya Terus juga Dibahas juga Kenapa jaman sekarang gak kayak jaman dulu Banyak musisi yang bunuh diri kan jaman dulu Club 27 yang orang-orangnya gak mau masuk di dalam ya Gak ada niatan buat masuk kan Enggak lah Jangan ya Jangan Mau? Enggak lah Yo guys jangan lupa buat subscribe Nyalain loncengnya Terus kalo ada ide atau kritik saran bisa tulis di komen Terus jangan lupa buat share ke temen-temen kalian Ke semua sosmed kalian Terus sampai jumpa di video haram berikutnya Bye bye